Presiden Turki Erdogan mengancam akan menyerang Israel jika terus menggempur jalur Gaza. Hal ini membuat pejabat Israel gusar dan meminta bantuan pada NATO. Dalam pernyataannya kalah pidato pada minggu 28 Juli 2024, Erdogan mengatakan bahwa Turki bisa menyerang Israel layaknya konflik di Libya. Dalam konflik Libya, Turki sendiri mengizinkan pasukan militernya untuk menduduki Libya selama 2 tahun. Dalam konflik di Libya ini, Turki mendukung Perdana Menteri Abdul Hamid Al-Beibah yang mengepalai pemerintahan persatuan nasional di Tripoli. Pernyataan Turki ini lantas membuat pejabat Zionis geram. Pemimpin oposisi Israel sekaligus ketua partai Yeşil Atif Yair Lapid menuding Erdogan berbahaya bagi Timur Tengah. Turki sendiri saat ini menjadi anggota fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Lapid pun meminta NATO agar bertindak. Ketegasan Erdogan ini adalah buntut aksi brutal yang dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza. Turki meminta agar Israel tak lagi menyerang jalur Gaza.